Halo semuanya, kembali lagi di USKO02 channel. Seperti biasanya, di video kali ini kita akan membahas sebuah film lagi. Film yang kali ini kita bahas menceritakan tentang seorang polisi Australia yang melakukan penyamaran. Penyamaran ini dilakukan untuk mengungkapkan sebuah kasus penculikan terbesar di Australia. Kasus tersebut adalah kasus penculikan remaja berusia 13 tahun yang bernama James Liston. Dan penyamaran ini melibatkan banyak pihak, seperti detektif, agensi, dan kepolisian. Maka dari itu, operasi gabungan ini didesain serapi mungkin, supaya si pelaku tidak curiga dengan gerak-gerik mereka. Bagaimana kelangsungan ceritanya? Mari kita bahas. The Stranger Film ini diadaptasi dari kisah nyata dan disutradarai oleh Tom Wright. Di awal film, kita diperkenalkan dengan karakter killer yang bernama Henry Teach. Ia sedang dalam perjalanan di sebuah bus untuk pulang ke rumahnya. Di dalam perjalanan, Henry mengobrol singkat dengan salah satu penumpang yang bernama Paul. Mereka mengobrol-ngobrol singkat sambil menunggu bus sampai di tujuan. Dan dari situlah awal mula pertemanan Henry dan juga Paul, guys. Keesokan harinya, Henry bertemu dengan Paul di sebuah bengkel mobil. Di sana, Paul menawarkan Henry sebuah pekerjaan, yang mana Henry sebenarnya sangat butuh dengan pekerjaan itu. Dan ia baru saja dipecat karena penyakit sesak nafasnya. Mendengar hal tersebut, Henry menerima tawaran dari Paul. Dan Paul menyuruh Henry untuk menemui temannya yang bernama Mark Frame. Keesokan harinya, Henry bertemu dengan Mark yang telah dijanjikan oleh Paul tadi. Dan Mark menyuruh Henry masuk ke dalam mobil untuk menjelaskan tentang pekerjaannya kepada Henry. Di dalam perjalanan, Mark memberitahu Henry tentang pekerjaan yang akan ia jalani. Mark bekerja di organisasi kriminal. Dan ia bertugas untuk membersihkan jejak-jejak para distributor narkoba yang telah singgah di wilayah Australia. Setelah memberitahu itu, Mark menyuruh Henry untuk merahasiakan pekerjaan mereka sebagai organisasi kriminal di Australia. Kemudian Mark mengantar Henry pulang dan memberinya uang sebagai gaji pertamanya. Dan baru di scene ini, titik terang mulai diperlihatkan. Ternyata Mark ini adalah anggota kepolisian Australia yang menyamar. Ia disuruh gabungan operasi penyamaran untuk mendekati Henry. Supaya Henry menceritakan tentang kejahatan masa lalunya yang diduga menculik James Liston. Setelah pulang dari mengantar Henry, Mark langsung membuat laporan ke pusat tentang penyamarannya di Australia Barat. Dalam kasus hilangnya James Liston pada 12 Mei 2002. Dan film ini sendiri berlatar belakang pada tahun 2010. Itu yang artinya James Liston sudah menghilang selama 8 tahun yang lalu. Gokil guys. Keesokan harinya, Mark mengajak Henry menemui atasannya lagi di sebuah apartemen. Yang mana kita tahu atasannya itu bukanlah organisasi kriminal. Melainkan operasi gabungan yang ingin mengetahui Henry lebih dalam. Semuanya sudah terkonsep dari awal. Atasannya ini mengatakan bahwa Paul bermasalah di wilayah itu. Dan sehingga ia akan dipindahkan dan ingin mencari penggantinya Paul. Dengan demikian, lowongan pun terbuka untuk Henry untuk menjadi anggota mereka. Kemudian atasannya ini juga bilang kepada Henry bahwa mereka adalah grup tertutup dan saling membantu di saat anggotanya terkena masalah. Dan hal yang paling terpenting di organisasi mereka adalah harus selalu berkata jujur. Dan kata-kata itu pun sudah dirancang oleh tim gabungan dengan psikologi. Supaya meyakinkan Henry untuk lebih terbuka ke depannya guys. Setelah itu, Mark dan Henry keluar dari apartemen itu. Mark memberikan uang kepada Henry untuk menyuruhnya mengganti pakaiannya. Dan di sini percobaan yang pertama dilakukan oleh Mark. Dengan alasan disuruh atasannya tadi, Mark mulai bertanya kepada Henry tentang riwayat kejahatan yang pernah Henry buat. Tetapi, ternyata Henry masih belum jujur kepada Mark. Itu yang artinya Mark harus melakukan penyamaran yang lebih lama dari yang ia perkirakan. Setelah bertugas, Mark pulang ke rumahnya dan mengurus anak laki-lakinya yang ia tinggalkan seharian. Waktu demi waktu berlalu, Mark melakukan penyamaran dengan serapi mungkin. Kemudian ada insiden yang membuat Mark terganggu di dalam penyamarannya kali ini. Yaitu Henry Teach adalah seorang gay yang mau menggodanya. Mampus nggak tuh? Mark sempat mengajukan pengunduran diri di dalam penyamarnya ini. Tetapi, jika ia keluar dari misi ini, maka operasi gabungan ini akan terhenti. Karena tidak ada yang bisa menggantikan Mark setelah Paul pergi. Akhirnya, secerca harapan pun mulai muncul. Sedikit demi sedikit pun terungkap bahwa nama asli dari Henry Teach adalah Peter Molly. Dan anak dari tentara angkatan darat. Kokil nggak tuh orang tuanya? Anaknya kriminal! Di scene selanjutnya, kita diperkenalkan dengan karakter baru yang memimpin operasi gabungan ini. Ia bernama Detektif Rylott. Rylott sebelumnya sudah pernah memeriksa Henry pada tahun 2002 tentang kasus penculikan James Liston. Tetapi Henry bebas dari tuduhan yang dilayangkan setelah tidak ada cukup bukti yang memberatkannya. Kemudian Rylott menyusun rencana untuk memanggil kembali Peter Molly alias Henry. Untuk dicek kedua kalinya setelah berjarak delapan tahun. Dan kali ini rencananya super jenius guys. Perhatikan baik-baik. Detektif Rylott mengirimkan surat panggilan untuk Henry. Sebelum Henry datang ke kepolisian, Mark dan Henry dipanggil oleh atasan tertingginya yang bernama John. Dan di sini, John seolah-olah ingin membantu Henry dan akan membackup Henry jika terjadi sesuatu kepadanya. Dan John menyuruh Henry untuk jujur tentang kejadian yang sebenarnya terjadi. Dan pada akhirnya, Henry terperangkap oleh skema yang telah lama dibangun selama ini. Dan hari yang dinantikan oleh Mark dan operasi tim gabungan pun tiba. Belum selesai sampai disitu guys. Penyamaran Mark dan yang lain pun masih berlanjut. Kemudian, datanglah salah satu tim operasi gabungan yang seolah-olah menjadi pengacara untuk Henry. Dan pengacara ini meminta untuk Henry menunjukkan tempat di mana saat ia membunuh si korban, alias James Liston. Dan Henry pun mau menunjukkan tempat saat ia membunuh James Liston. Karena Henry pikir ia akan ditolong dan diselamatkan dalam kasus ini. Setelah ia menunjukkan tempat di mana ia membunuh, tiba-tiba semua tim operasi gabungan datang dan menangkap Henry, alias Peter Molly. Akhirnya, tugas Mark pun telah usai. Ia menjalankan misi sesuai rencana. Tetapi, ada sedikit hal janggal di akhir film ini. Bagi kalian yang tahu maksud dari scene terakhir ini, coba diskusi di kolom komentar. Silahkan perhatikan baik-baik. Oke, itulah dia alur cerita dari film The Stranger. Film ini memang diangkat berdasarkan dari kisah nyata. Tetapi, nama dan pemerannya itu sudah disamarkan untuk melindungi identitas asli dari si korban, guys. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa scene terakhir tadi tulis apa menurut kalian maksudnya. Oke, see you in the next video. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!